Assalamualaikum Hai, murid-murid tahun 6 Apa khabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua berada dalam keadaan baik dan sehat Jadi, murid-murid Cikgu harapkan semua murid masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini Jadi, bagi subjek matematik kita akan mempelajari topik yang baru, iaitu topik yang ke-12 berkaitan dengan keboleh jadian Jadi, pada hari ini bagi standar kandungan kita akan mempelajari standar 12.1 iaitu keboleh jadian Manakala, bagi standar pembelajaran kita akan mempelajari 12.1 1 yaitu menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan harian yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku Dan, bagi objektif pembelajaran diharapkan di akhir pembelajaran nanti murid-murid tahun 6 akan dapat menyatakan menyatakan peristiwa yang mungkin berlaku dan tidak mungkin berlaku dengan betul Baiklah, murid mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku kita lihat apakah peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku kita lihat kepada contoh di dalam buku teks muka surat 181 murid-murid boleh buka buku teks masing-masing dan rujuk kepada contoh yang pertama ini Kita lihat contoh yang pertama Bolehkah kita jangkakan sama ada esok akan berlaku kejadian siang dan malam atau tidak Sudah pastilah boleh bumi berputar pada vaksinya mengelilingi matahari Itulah sebab terjadinya siang dan malam setiap hari Jadi, ini ada berkaitan dengan subjek sains Jadi, di sini peristiwa yang murid-murid ini cakapkan adalah berkaitan dengan peristiwa siang dan malam pada keesokan hari Jadi, siang dan malam akan berlaku tidak pada keesokan harinya dan hari-hari seterusnya Mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku Jadi, jawapannya adalah mungkin berlaku Kerana kita tahu bumi berputar pada vaksinya dan menyebabkan berlakunya siang dan malam pada keesokan hari dan hari-hari seterusnya Jadi, peristiwa ini mungkin berlaku Seterusnya, kita lihat kepada contoh yang kedua Adakah adakah seratus boleh dibahagi dengan tujuh tanpa baki? Oh, itu tidak mungkin Apabila seratus dibahagi dengan tujuh jawapannya ialah empat belas baki dua Jadi, peristiwa di sini adalah Bolehkah seratus dibahagi oleh tujuh tanpa baki? Jadi, kita dapat lihat di sini dua orang murid ini telah cuba untuk membahagikan seratus dibahagi oleh tujuh tetapi jawapannya ada baki Jadi, peristiwa ini tidak mungkin berlaku kerana seratus dibahagi oleh tujuh akan mempunyai baki Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga Sebuah kotak berisi beberapa biji guli biru dan hijau Jadi, guru ini dia ada sebut adakah mungkin guli merah dikeluarkan daripada kotak ini? Mungkin guli merah memang ada di dalam kotak itu cikgu Cikgu guli biru dan hijau juga mungkin dikeluarkan Jadi, daripada contoh yang ketiga ini terdapat beberapa peristiwa yang boleh kita nyatakan iaitu pertama Peristiwa guli merah dikeluarkan daripada kotak itu Jadi, mungkin atau tidak mungkin berlaku Mungkin berlaku kerana guli merah terdapat di dalam kotak itu Nombor dua Peristiwa guli biru dan hijau dikeluarkan daripada kotak itu Mungkin berlaku kerana kotak itu terdapat guli biru dan juga guli berwarna hijau Yang ketiga Peristiwa peristiwa guli putih dikeluarkan daripada kotak itu Jadi, murid-murid Adakah terdapat sebarang biji sembarang guli yang berwarna putih di dalam kotak itu? Tidak tidak mungkin tidak mungkin berlaku tidak mungkin berlaku Tidak guli putih di dalam kotak Jadi, peristiwa untuk mengeluarkan guli putih daripada kotak itu tidak mungkin berlaku Seterusnya, peristiwa yang keempat Peristiwa mengeluarkan 4 biji guli merah daripada kotak itu Bolehkah kita mengeluarkan 4 biji guli merah? Ya, boleh Kerana di dalam kotak itu terdapat 4 biji guli berwarna merah iaitu 1, 2, 3, 4 Jadi, peristiwa ini mungkin berlaku Yang kelima Peristiwa mengeluarkan 5 biji guli biru daripada kotak itu Mungkinkah berlaku? Tidak mungkin berlaku kerana guli yang berwarna biru hanya terdapat 3 biji 1, 2, 3 Jadi, kita nak mengeluarkan 5 biji tidak mungkin berlaku kerana hanya terdapat 3 biji guli berwarna biru Dan yang keenam Peristiwa 1 biji guli hijau dikeluarkan daripada kotak itu Bolehkah kita mengeluarkan 1 biji guli hijau daripada kotak itu? Guli hijau ada berapa? 1, 2, 3 Jadi, ada 3 biji guli hijau Maksudnya mungkin berlaku Jadi, kita boleh mengeluarkan 1 biji guli hijau daripada kotak itu kerana guli hijau ada 3 biji melebihi daripada 1 biji Jadi, mungkin berlaku Baiklah, murid-murid Marilah kita bersama-sama menyatakan sama ada peristiwa yang ditunjukkan ini mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku Jadi, peristiwa yang pertama Nombor ganjel boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki Peristiwa ini mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku Jadi, kita mesti cuba terlebih dahulu Nombor ganjel Adakah murid-murid masih ingat lagi apa itu nombor ganjel? Nombor ganjel adalah 1 3 5 7 dan 9 Jadi, murid-murid boleh pilih antara nombor ini untuk dibahagi dengan 2 Kita lihat ada baki atau tiada baki Jadi, cikgu akan cuba cikgu akan ambil nombor 5 dibahagi oleh 2 Jadi, 2 darab 2 akan dapat 4 Kemudian, kita tolak akan dapat 1 sebagai baki Jadi, nombor ganjel sebenarnya ada baki sekiranya dibahagi dengan 2 Jadi, peristiwa ini tidak mungkin berlaku kerana apabila nombor ganjel dibahagi dengan 2 akan mempunyai baki Terlihat peristiwa yang kedua terdapat 14 bulan dalam 1 tahun Adakah mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku? Seperti yang kita pelajari 1 tahun hanya mempunyai 12 bulan Jadi, peristiwa ini tidak mungkin berlaku iaitu peristiwa 14 bulan dalam 1 tahun ini tidak mungkin berlaku Seterusnya, bulan Jun ada 30 hari Jadi, peristiwa ini mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku Jadi, mari kita cari bulan Jun ada berapa hari Jadi, seperti yang kita pelajari kita mulakan dengan Januari Januari ada 31 hari Februari ada 28 atau 29 Mac 31 April 30 Mei 31 dan Jun 30 Jadi, bulan Jun ada 30 hari Jadi, peristiwa ini mungkin berlaku Seterusnya, ikan bernafas di dalam air Maksudnya, ikan boleh hidup di dalam air Jadi, adakah peristiwa ini mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku? Mungkin berlaku kerana ikan mempunyai insang untuk membolehkannya bernafas di dalam air Jadi, peristiwa ini mungkin berlaku Oktagon mempunyai 10 sisi Adakah peristiwa ini mungkin berlaku? Jadi, kita kena semak terlebih dahulu Oktagon adalah poligon yang mempunyai 8 sisi Okta bermaksud 8 Jadi, peristiwa ini sebenarnya tidak mungkin berlaku kerana oktagon tidak mempunyai 10 sisi tetapi hanya mempunyai 8 sisi Baiklah, murid-murid Jadi, sekarang masa untuk murid-murid mencuba murid-murid perlu menjawab soalan latihan latih diri di dalam buku teks muka surat 182 murid kena menjawab soalan A, B, C, dan D dan mahir minda muka surat 187 jawab soalan 1 sahaja yaitu padankan jadi ini 2 latihan yang perlu kamu buat di dalam buku teks jadi salin soalan dan jawab pada buku latihan matematik 2 oleh itu sampai di sini sahaja untuk pembelajaran pada hari ini juga harapkan semua murid dapat menjawab dengan betul dan tolong salin dan tuliskan jawaban dengan kemas sekian terima kasih sampai jumpa